Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pecinta Rasulullah SAW yang dicintai dan semoga diampuni Allah SWT Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad SAW Dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau Kajian Siroh Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Siroh dan Al-Fatih.TV Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd Masih banyak sekali bertebaran dalam Al-Quran Al-Karim Kisah sejarah umat terdahulu yang menjadi pelajaran mahal Yang menjadi panduan bagi Rasul SAW Membimbing sahabatnya Mengkader mereka Berdakwah di masyarakatnya menghilangkan kejahilihan yang ada pada mereka Dan tentu menjadi panduan untuk kita semuanya Surat yang disunnahkan untuk dibaca Seminggu sekali setidaknya Yaitu malam atau hari Jumat Yaitu surat Al-Kahfi Memuat beberapa kisah Di antara kisahnya adalah kisah Yang akan kita bahas Yaitu kisah Tentang Dua orang yang berteman Tetapi mereka diberikan Allah SWT Nasib ekonomi yang berbeda Allah SWT Di dalam ayat yang ke-32 Dari surat Al-Kahfi dan seterusnya berkisah tentang Dua orang ini Jadi Allah membuatkan perumpamaan tentang dua orang Yang Allah berikan kepada salah satu diantara kedua orang itu Dua kebun Dari anggur Kebun anggur Ada dua Kemudian dua kebun anggur itu dikelilingi oleh korma-korma Dan dijadikan diantaranya Di antara keduanya Ada tanaman-tanaman yang lain Sungguh sangat luar biasa kita membayangkan Dua kebun anggur Dikelilingi oleh korma Kemudian Di antara kedua kebun itu Ada tanaman-tanaman yang lain Tentu Ini kebun yang luar biasa Karenanya Quran mengatakan Kedua kebunnya menghasilkan buah Maka menjadi Orang yang kaya raya Orang ini Berbeda dengan temannya yang miskin Tetapi ternyata Kekayaannya yang melimpah ruah Yang seharusnya menghasilkan syukur Tapi justru menghasilkan kezoliman Ayat 25 Allah menyampaikan itu Dia masuk kebunnya dalam keadaan zalim Terhadap dirinya sendiri Lihat Hati-hati dengan kekayaan ini Seharusnya kaya di dunia ini Bagi siapapun yang diberikan Allah kenikmatan Kaya di dunia Lanjutkan kekayaan ini Sampai anda harus jadi orang kaya Di akhirat sana Di surga Allah SWT Jangan hanya kaya di dunia Yang sementara Menisengsara di akhirat nanti Ini termasuk orang yang Merugi Ternyata Harta menghasilkan kezoliman Dalam bagi dirinya sendiri Setidaknya ada dua kesalahan besar Yang dia lakukan Karena kaya 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 Lupa diri Dia fikir dunia ini Akan mengabadikan dirinya Hidup di dunia Dia fikir dia tidak mati Dia fikir dia bisa membeli segalanya Sampai dia mengatakan Dia mengatakan Pemilik kebun ini Dia mengatakan Saya Menduga bahwa kebun ini Akan terus abadi Tidak hilang Terus menghasilkan Bahkan saya duga Kiamat tidak ada itu Berani pada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya padahal dia memiliki Sekelumit debu dunia ini Hati-hati Orang lupa diri Hanya oleh kekayaan yang sebenarnya Sangat terbatas Bahkan dia salah Dalam mema'nai harta Dia menduga dengan Dia kaya ini Maka Ini berarti bukti Allah cinta dia Nanti kalau dia kembali pada Allah Pasti dia mulia Ini salah Tolok ukur Kemuliaan di sisi Allah Bukan karena kekayaan Tetapi dikarenakan Siapa yang paling bertakwa Maka dinasihati oleh temannya Yang baik itu Dinasihati Apa kamu kafir Ingkar Kufur nikmat Terhadap yang telah Menciptakan kamu Dari tanah Dan seterusnya Nasihati Sabi ternyata Tidak mau Akhirnya Ujung dari semua itu adalah Akhirnya kebun itu Dihancurkan Allah Kemudian hancur kebun itu Kemudian Dia menyesal Dan berkata Andai saya tidak berbuat Kemusyrikan kepada Allah Jadi bukan sekedar banyak Tapi harus berkah Karena itu Maka Jangan sampai Kita menjadi orang yang lalai Orang yang sombong Jauh dari agama Allah Hanya karena harta kita Karena mudah bagi Allah Untuk mencabutnya Mengambil Kenikmatan yang kita Menikmati hari ini Maka Pertahankan keberkahan itu Maka ambil berkahnya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Berkahi kita semua Wallahu'alam Bissorat Untuk informasi yang Lebih mendalam Seputar Sirah Nabawiyah Silahkan kunjungi www.akademysiroh.com Terima kasih